Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat indahnya Ramadan saya Rini Marestiani Saat ini saya tengah bersama Ustadz Haji Abdul Somad Pada bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaannya Nah kita juga akan membahas seputar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari Keep on watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Ustadz kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Nah Ustadz ada pertanyaan nih dari sahabat indahnya Ramadan Yang katanya ingin ditanyakan langsung oleh Pak Ustadz Terutama tentang musibah datang karena dari maksiat dan dosa Nah yang ingin ditanyakan dosa apakah yang akan diterima jika seseorang tersebut melakukan maksiat? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalau orang buat maksiat berarti dia dapat dosa? Kalau melakukan perbuatan taat, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir, baca Quran Dia dapat namanya pahala Kalau dia minum homar, bercuti, bercina, LGBT, ribah, adu domba Maka dia dapat dosa Apakah kalau dia melakukan perbuatan maksiat dan berdosa Lalu ada hukumannya di dunia atau di akhirat saja? Maka ada hukumannya di dunia Apa hukumannya di dunia? Maka kita sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa melihat Al-Quran Dalam Al-Quran dikatakan Takutlah kamu kepada azab yang tidak ditimpakan kepada yang zolim-zolim saja Ketika gempa bumi datang, erupsi, angin puting beliung, tsunami, gempa Itu semua datang Dia tidak menimpa yang zolim-zolim, yang jahat-jahat saja Yang baik-baik pun kena juga Ketika gempa bumi Memang yang goyang itu cuma rumah orang yang mabuk, sakau, LGBT Terus rumah imam, rumah ustad, ya ikut goyang juga Maka dalam hadis Nabi dikatakan Iza zahara zina wal riba Kalau perbuatan zina sudah muncul meraja lela dan riba di mana-mana Faqad ahalaw ala anfusihim azaballah Mereka berarti sudah membiarkan, menghalalkan, mengundang datangnya azab Allah SWT Itulah mengapa dalam Islam diajarkan ada namanya nahi mungkar Jangan zina, jangan main judi Komarnya, narkobanya, narkoba saya Uangnya, yang beli saya Yang sakau saya Yang tangkap polisi saya Yang mabuk saya Apa urusan kamu? Memang yang mabuk kamu Uangnya, uang kamu Tapi kalau azab Allah ini datang, yang kena aku juga Begitulah penjelasan dalam Islam Maka kita disuruh Ajak orang buat baik Larang orang jangan buat mungkar Kalau ini tidak dilakukan Dikhawatirkan nanti Allah mengurunkan azabnya Ketika azab itu turun, barulah beramai-ramai berdoa Doa kamu tidak dikabulkan Kenapa? Karena cuek, bebek, diam Tidak peduli Kita adalah agama yang peduli Teman kita bersin di sebelah Alhamdulillah Ada respon Anaknya lahir Menikah Dia buat dosa Jangan Dia marah Sabar Ini agama sosial Bukan individual Demikian Baik Nah Ustadz, berarti kalau misalnya seseorang Tidak berbuat maksiat Tidak akan ada musibah Atau bagaimana pandangan Ustadz? Setangga saya Pak Ustadz Tidak mabuk, tidak minum, tidak zina, tidak LGBT Orangnya taat, sholat, haji Kok sakit? Kok rumahnya kebakaran? Kok begini? Kok begitu? Ada tiga kemungkinan Yang pertama azab datang Satu bencana itu datang Karena perbuatan dosa Kemungkinan yang kedua Allah ingin membersihkan dosa-dosanya Allah sayang dengan hamba ini Maka Allah ingin dia tidak memampirkan neraka Nanti langsung ke surga Di dunia dibersihkan Dengan sakit Dengan kehilangan Dengan macam-macam Kemungkinan yang ketiga Allah sudah letakkan dia di surga yang tertinggi Namanya Jannatul Firdaus Ketika ditimbang amalnya kurang Malaikat coba tinggal amalnya Amalnya kurang ya Allah Kirim dia ujian Maka nanti dia penuh Masuk ke surga dengan amal Loh amalnya kurang Sholat Tahajudnya kurang Zikirnya kurang Dia dapat pemenuh amal Apa itu? Satu amal namanya Sabar Orang yang sabar itu Balasannya ada Full Penuh Unlimited Jadi kalau kita Ditimpa sesuatu Ada tiga kemungkinan Mungkin karena dosa kita Mungkin karena Allah Membersihkan kita Mungkin kita sudah Ditempatkan tinggi Tapi amal kita kurang Jadi Kalau terjadi pada diri saya Saya introspeksi diri Mungkin karena saya banyak dosa Dan husnuzan kepada Allah Mungkin saya sudah Diletakkan Allah tempat terbaik Tapi amal saya kurang Wallah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat indahnya Ramadan Dimanapun berada Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komen Channel Religi One Berkas lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton